assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara menghapus AdGuar home ya di firmware RRSTB seperti itu teman-teman banyak sih yang bisa menghapusnya lewat software namun itu tidak akan terhapus dengan bersih ya teman-teman nah baik disini kita sudah lihat ada AdGuar kemudian di sini juga statusnya masih dalam keadaan running dan redirect ya teman-teman Oke kita akan hapus pertama-tama kita hapus lewat software dulu ya teman-teman nah disini kita tinggal ketik AdGuar seperti ini kemudian diklik di bagian installer ya teman-teman nah disini akan muncul luci app AdGuar home nah ini kita klik dan remove ya teman-teman nah ini sudah luci app-nya sudah berhasil di remove ya namun ini tidak akan menjamin bahwa itu akan bersih teman-teman jadi caranya untuk memberikan kita menggunakan file explorer ya teman-teman nah jadi kita masuk ke sistem kemudian file explorer nah di file explorer kita harus cek di etc dulu ya teman-teman folder etc kemudian folder config nah disini ada AdGuar home ini kita hapus ya teman-teman kita hapus seperti ini oke nah baik kemudian kita back ke folder config eh sorry ke folder etc ya kita back ke folder kemudian scroll scroll ke bawah teman-teman nah disini ada juga AdGuar home bi-iml ini juga kita hapus ya oke nah setelah itu kita cek di init.di disini sudah aman ya sudah hilang kemudian kita kembali ke etc sudah aman teman-teman nah selanjutnya Nah selanjutnya kita kembali ke folder awal ya teman-teman dan kemudian kita masuk ke folder usr usr kemudian masuk ke folder share nah disini ada folder AdGuar home tinggal klik hapus foldernya saja ya teman-teman nah sudah kita klik back dulu ya teman-teman kemudian kita masuk ke SBIN SBIN eh sorry aman di SBIN ya kita kembali ke usr kemudian eh cek dilip dilip aman juga ya teman-teman oke kita back lagi masuk ke BIN ya disini ada ya teman-teman di folder BIN jadi disini kita hapus AdGuar home-nya seperti ini nah ini sudah terhapus ya jadi tinggal eh bagaimana caranya kita mencari ya teman-teman jadi eh dicari di folder-folder gede seperti ini tidak ada kemudian lib.exe tidak ada juga nah tempat-tempatnya masih ada ya teman-teman kita masuk ke folder awal dulu kemudian ke usr kemudian ke lib selanjutnya ke luar kemudian ke luci kemudian ke controller dulu ya teman-teman nah di controller kita cari ini tidak ada kita kenapa tidak oh ya sudah ada kita kembali ke luci kemudian kita ke model kemudian ke cbi nah disini ada teman-teman ini kita hapus cbi dan di folder view juga ya kita kembali ke luci kemudian ke view nah disini juga ada teman-teman ini juga kita hapus nah dengan demikian eh maka penghapusan AdGuar home sudah bersih teman-teman jadi sudah tidak ada lagi yang tersisa sedikitpun AdGuar home di firmware ini nah setelah di hapus seperti ini sebaiknya di restart lagi ya teman-teman di reboot STB nya seperti itu oke saya rasa cukup sampai disini ya teman-teman ini hanya sekedar menjawab beberapa pertanyaan yang pernah menanyakannya ke saya cara menghapus AdGuar home jadi meskipun dihapus di software tidak akan terhapus bersih teman-teman karena ada beberapa folder yang dibuat secara manual pada saat peninstalan seperti itu ya oke terima kasih banyak semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati